Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk kita semua Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah SWT Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya Amin ya rabbal alamin Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai Hidup di desa sangat asri belum ada polusi sama sekali Sungai-sungai masih sangat jernih sampai-sampai ikan yang berenang pun terlihat Beberapa orang sedang mengembalah kerbau dan kambing Anak-anak sangat gembira bermain dengan petang umpet Simbahku sedang mematahkan kayu kering yang sudah jatuh dari dahan pohon Umurnya sudah hampir 90 tahun Tapi tenaganya masih luar biasa Dia tak mau istirahat di rumah Padahal anak-anaknya sudah melarang Tapi dasar Simbah memang keras kepala Katanya kalau gak nyambet gawe, gak bekerja, badannya sakit semua Mbah istirahat Teriaku dari jalan raya Iya sebentar nak, masih tinggal sedikit Tak pulang dulu ya mbah Nanti kayunya biar diambil bapak Ucapku sambil menginjot sepeda ontel Iya nduk Aku pun sudah sampai rumah Kuliat bapak sedang membelah bambu untuk dibuat besek Tanpa kukusan dan masih banyak lagi Itu memang keserian bapak Selain bekerja di sawah Kata bapak lumayan buat nambah-nambah penghasilan Limba nganggur di rumah Pak nanti ambil kayunya Simbah ya Iya nduk bentar lagi Paling Simbamu masih metik kayu lagi Saat aku ingin melangkah masuk Kuliat Simbah sudah pulang Dengan menggedong penuh seikat besar kayu bakar Aku takjub dengan tenaga Simbah Yang mengalahkan laki-laki dewasa Bapak aja kalah tenaganya dibandingkan dengan Simbah Eh Dian Simbah menggedong segitu besar ikatannya kok kuat Ucapku sambil geleng-geleng kepala Lu kok sudah pulang bu Baru saja mau saya susul Mau saya bawa pakai motor kayunya Ucap bapak sambil setengah berlari Memegang kayu yang diturunkan dari gendongan Simbah Tidak usah mat Orang cuma kayu ringan aja kok Ucap Simbah Anehnya tak ada pelu setetes pun di wajah Simbah Nak, Naya Ambilin Simbah minum nak Riak Simbah memanggilku Iya mbah Aku keluar dengan membawa ceret dan gelas Silakan mbah, ini airnya Ucapku sambil menyodorkan gelas berisi air kepada Simbah Segar sekali nak Rasanya basah tenggorokan Simbah Sini tak picitin mbah Ucapku seraya memicit tangan Simbah Matur suwondo Mbah ini seorang perempuan Sudah tua Di usianya yang sudah rentah Tapi Simbah tidak bungkus Jalannya masih tegak Seperti perempuan usia lima puluhan Mau ngapain tomba Jam segini menyalakan api Tanyaku pada Simbah Tanyaku pada Simbah Kuliah jam masih menunjukkan pukul 2 Simbah mau ngeliwat Ndok Lewat Simbah sudah habis Ucap Simbah sambil terus sibuk Mengambil periuk dari tanah liat Dan mengisinya dengan air Lalu diletakannya di atas tungku Lah itu ibu Sudah masak nasi di magicombah Aku menunjuk magicomb di atas meja Masak nasi di alat itu tidak enak Ndok Rasanya hambar Tidak alami Aku hanya tertawa Mendengar penuturan Simbah Maklum Orang zaman dulu sering keliru Menyebutkan nama penanak nasi modern Sehingga Simbah menyebutnya dengan Nama alat Sudut pandang Simbah Nama Simbah adalah Widowati Sedangkan nama suami Simbah Atau Mbah Kagung Niti Harjo Tapi Simbah Kagung sudah meninggal 10 tahun yang lalu Karena sakit setruk 10 tahun sepeninggalnya Mbah Kagung Simbah tetap awet muda Dan tenaganya luar biasa Masak pun masih mampu Dan masih menjadi keseharianya Simbah punya ternak 2 ekor sapi Dan 10 ekor kambing Tapi Simbah masih kesit Dan masih kuat Ngarit sendiri Mencari rumput sendiri Meskipun dibantu Bapak Mari makan dok Teriak Simbahku dari dapur Mengajakku makan Sedangkan aku asik menonton Acara kartun kesukaanku di televisi Masih kenyang Mbah Habis makan tadi Ibu goreng lelem Mbah Ditaruh di dalam almari Nanti ada kucing masuk Nggak mau dok Makanlah sendiri Habiskan lelenya Lah Simbah makan pake lauk apa Sambal bawang ini aja Udah enak sekali dok Ya begitulah Simbah Jarang Bahkan sama sekali Tak mau makan masakan ibuku Entah kenapa Padahal masakan ibuku itu Sangat enak menurutku Tapi dasar Simbah Orangnya keras kepala Dan ibuku sebagai anak mantu Cenderung pendiam Karena memang itu watak ibu dari dulu Ibu tak mempermasalahkan Bila Simbah tak mau makan masakan ibu Ibu juga tak bertanya Takut Simbah tersinggung dan marah Tapi menurutku Harusnya di posisi ibukan yang marah Karena sudah masak capek-capek Tapi Simbah nggak mau nyentuh Seperti biasa Jam 15 Simbah mandi besar Katakanlah mandi keramas Entah kenapa selalu di jam itu Aku juga tidak bertanya Takut Simbah marah Ya Namanya Simbah Juga keras kepala Di kamar Simbah Ada berbagai alat Kesenian gamelan tradisional Jawa Seperti kendang Gong dan sebagainya Warisan peninggalan Simbah Kakung dulu Dan selalu dijaga Dan dirawat dengan baik oleh Simbah Simbah juga melarang Anak-anaknya untuk ikut merawat Peninggalan Simbah Kakung itu Entah kenapa Tak ada alasan pasti dari Simbah Pada malam Jumat UAG Alat-alat gamelan itu dilap Dan di atasnya Ditaruh kembang setaman Oleh Simbah Entah apa maksudnya Dan aku pun sebagai cucu Yang tinggal saatap dengan Simbah Enggan untuk ke dalam kamarnya Simbah Karena di dalam ruangannya Suram dan dingin Pernah Bapak mengganti Salah satu gentengnya Dengan genteng kaca Supaya kalau siang Dalam kamar Simbah terang Tersorot cahaya matahari Tapi Simbah malah marah-marah Dan mengatakan bahwa Genteng kaca itu Menyebabkan silau Dan sakit di mata Simbah Aneh Akhirnya dengan terpaksa Bapak mengambil Genteng kaca tersebut Ya gini loh mat Kacanya kalau dihilangin Jadi terang lagi mataku Jadi tidak sakit Kumam Simbah seraya Masuk ke dalam kamar Bapak hanya bisa Karu-karu kepala Sambil melihat Simbah Maklumlah Simbah kan sudah tua Mungkin kadang Ya pikun Sudut pandang Bapak Nama Bapak adalah Ahmadi Anak kelima Sekaligus anak terakhir Itulah sebabnya Kenapa Bapak tinggal di Prambon Atau rumah orang tua Karena Bapak anak terakhir Anak Simbah yang barep Yang pertama adalah Pak Adi Margono Yang kedua Budi Hapsari Yang ketiga Pak Adi Mujiono Yang keempat Budi Kartini Sedangkan yang kelima Bapak Anak Marepsimba Tinggal di Jakarta Bersama istri Dan ketiga anaknya Sedangkan Budi Hapsari Tinggal di Bandung Bersama suami Dan dua anaknya Pak Adi Muji Tinggal di Malang Bersama istri Dan ketiga anaknya Budi Kartini Tinggal di sebelah rumahku Bersama suaminya Pak Adi Pitoyo Dan dua anaknya Lulu dan Lala Hanya Bapak yang memiliki Anak tunggal Yaitu aku Aku termasuk anak Yang dimanja Kata ibu Sebelum aku ada Ibu sudah memiliki Tiga anak Tapi semuanya meninggal Saat dilahirkan Kata ibu pula Saat melahirkanku Di rumah orang tuanya Yang satu kabupaten Selambapak Cuma beda kejamatan Entah kenapa Aku tak dilahirkan Di rumah Simba Seperti ketiga Saudaraku yang sudah meninggal Lala dan Lulu Adalah saudara kembar Mereka juga dilahirkan Di rumah orang tuanya Pak Adi Pitoyo Entah kenapa Sebelum lahir Lala dan Lulu Dulu Budi Kartini Pernah beberapa kali hamil Namun keguguran Itulah sebabnya Waktu hamil lagi Dan tahu anaknya kembar Pak Adi Pitoyo Mengungsikan Budi Tini Ke rumah orang tuanya Pak Adi Duk Naya Kesini Duk Simba memanggilku Dari teras depan Iya Mbah Aku yang saat itu Tengah dipawon Di dapur Untuk mengambil air minum Langsung menghampiri Simba Ada apa ya Mbah Tanyaku kepada Simba Tiba-tiba Nenek kok pengen Bakso Yando Sana belikan Bakso Tempatnya Kang Parman Sekalian Ajaklah si Lala Sama Lulu Yando Ini uangnya Perintah Simba Sambil menyodorkan Uang 50 ribuan Kepada aku Enggih Matur suwon Mbah Ucapku seraya berjalan Ke rumah Budi Tini Mbak Lala Mbak Lulu Ayo beli Bakso Yang nyuruh Simba Ucapku berteriak Di depan rumah Budi Iya dek Sebentar Tampil sepeda Sebenarnya Usia Lala dan Lulu Terpaut 4 tahun Lebih muda dari aku Dulu aku memanggil mereka Tanpa sebutan Mbak Yah Aku pikir mereka Kan masih lebih muda Dari aku Tapi ibu langsung Memarahiku Ibu bilang Meskipun usia mereka Lebih muda 4 tahun Dari aku Tapi urutannya Mereka yang lebih tua Itulah sebabnya Mengapa aku Memanggilnya Mbak Sore itu Kami pun menikmati Bakso Di teras rumahku Ibu 2 hari ini Memang tidak ada di rumah Karena membantuin Masak di rumah Mbak Santi 2 hari lalu Mbak Santi lahiran Anaknya laki-laki Dan ibu Serta Budi Tini Ikut mengurus Segala keperluan Di rumah Mbak Santi Sampai 9 hari ke depan Istilahnya Hajatan 9 malam Lahirnya bayi Jadi sebelum Hajatan 9 malam itu Orang-orang masih ramai Berdatangan Ke rumah Mbak Santi Untuk jegongan Kalau siang Kaum perempuan Yang datang Kalau malam Kaum laki-laki Itu memang Sudah menjadi Kebiasaan warga Di desaku Dari dulu Dan kebiasaan Acara jegongan Pas bayi lahir Itu pun Tidak hilang Sampai sekarang Sehabis mahrib Ibu sama bapak Kembali lagi Ke rumahnya Mbak Santi ya Tanyaku kepada ibu Yang sedang memakai jilbab Iya ndok Nanti kamu di rumah saja ya Nemenin si mbah Pak Sudah belum Ibuku berteriak Memanggil bapak Yang saat itu Masih di kamar mandi Sudah bu Ayo berangkat Ya sudah nak Ibu sama bapak Berangkat dulu ya Jangan nakal Jagain si mbah Gipu Simba Mana ya Kok gak kelihatan Batinku Ada apa ndok Mencari simba Ucap simba Dari dapur Deg Jantungku mendadak Berteta kencang Padahal aku tadi Cuma berucap Dalam hati Pikirku Jam menunjukkan Pukul Lapan malam Tapi ibu Sama bapak Belum juga pulang Mbah Belum ngantuk ya Tanyaku pada simba Yang sedang menonton Televisi Sudah ndok Ayo tidur saja Aku pun beranjak Dari tempat dudukku Dan mematikan Televisi Entah berapa lama Aku tertidur Tiba-tiba Hasrat ingin Buang air kecil Tak bisa ku tahan Aku melirik Jam kamarku Ternyata sudah Pukul Dua puluh tiga Apakah ibu Dan bapak Sudah pulang Aku buru-buru Ke kamar mandi Yang letaknya Di dalam Rumah Dekat dapur Sehabis dari Kamar mandi Saat melewati Kamar simbah Samar-samar Aku mendengar Lantunan lagu Seperti sinden Yang tengah Bernyanyi Diiringi Suara gamelan Aku menajamkan Pendengaranku Mungkin saja Itu suara Tetangga jauh Yang sedang Hajatan Tapi itu memang benar Suaranya dari Kamarnya simbah Aku mengetuk Pintu Kamar simbah Mbah Belum tidur ya Tapi sepi Tidak ada jawaban Dari simbah Hanya suara gamelan Yang terus saja Terdengar Mbah Malam-malam Kok membunyikan Gamelan Tombah Nanti Membuat Bising tetangga Ucapku lagi Tiba-tiba Terdengar Seperti suara Auman harimau Dari kamar simbah Dan suara wanita Tertawa Terkikik Aku berlari Kedalam kamar Mengunci pintu Dan meloncat Ke atas tempat tidur Lalu Kuselimuti kaki Sampai kepalaku Rapat-rapat Nafasku Ngos-ngosan Dan jantungku Berdetak kencang Seakan hendak Keluar Aku tak habis Fikir Dengan suara apa Yang ku dengar Barusan Hingga Akhirnya Aku tertidur lagi Dan bangun Saat asan subuh Dengan malas Ku buka mataku Lalu turun Dari tempat tidur Dan melipat Selimutku Lalu aku Berjalan ke dapur Ku lihat Ternyata Ibuku sudah bangun Mencuci beras Lo Sudah bangun ya bu Tanyaku kepada ibu Ya sudah Do Baru saja Ibu habis Salak subuh Ibu Tadi malam pulang Jam berapa Tanyaku lagi Sambil duduk Di tempat duduk kecil Dari kayu Di depan pawon Jam sepuluh Ndok Kenapa memangnya Ibuku balik bertanya Sambil memandangiku Tadi malam Jam sebelas Aku kebelebih Bis bu Pas dari kamar mandi Tiba-tiba Aku dengar suara Lagu jauh Dari dalam kamarnya Simba Ibuku tiba-tiba Menghentikan Aktifitasnya Dan memandangku Lalu Kamu terus mendengarkan Tanya ibuku Iya bu Sampai tak ketuk-ketuk Pintunya Simba tak panggil Saya kira Belum tidur Lalu Besok-besok Kalau dengar lagu jawa Di kamar Simba Tidak usah Kamu dengarkan Apalagi sampai Kamu ketokin pintunya Itu namanya lancang Kamu bisa kena marah Simba Kamu tahu sendiri kan Simba itu Seperti apa Orangnya Ucap ibuku Panjang lebar Memotong Pembicaraanku Padahal aku Tidak bercerita Kepada ibu Perial suara Auman Harimau Dan wanita Tertawa Di kamar Simba Yang aku yakin Itu bukan suara Simba Tapi dengan ibu Memotong Kata-kataku tadi Jadi kuurungkan Niatku buat bertanya Aku kemudian Bergegas mandi Lalu berganti Pakaian sekolah Kemudian mengambil Air wudhu Dan solat subuh Duk Sarapan dulu Ibu memanggilku Dari arah dapur Nggak bu Aku keluar kamar Dan menuju dapur Kemudian aku Bergegas mengambil piring Kupuka magicom Di atas meja makan Kuliat nasinya Masih panas Mengepol Ini sayurnya Nduk Semalam ibu Dikasih soto Dari tempatnya Mbak Santi Enggipu Aku menikmati Sarapanku Dengan menu soto Pagi ini Hingga aku liat Simba sudah bangun Dan menuju Ke arah kami Sudah bangun ya mbah Ayo sarapan mbah Ibu membawa soto Dari tempatnya Mbak Santi Sudah habiskan saja Nduk Soto itu tadi Dipanasi di kompor gas Kan Tanya Simba Padaku Loh Ya iya Lambah Biar cepat kok Sudah saya Bilangin kan Nek Di kompor gas Di alat bot Namak beras Itu tidak alami Rasanya tidak enak Masih enak Masak sama kayu Ujar Simba lagi Lah tapi Yang penting kan Mateng tombah Menurutku Rasanya ya Sama saja Dari dapur Aku berjalan Menuju ruang tamu Saat melangkahkan Kaki ke pintu keluar Kuliat Simba Sedang duduk Di teras Sambil nginang Dek Jantungku Mendadak Berhenti seketika Bukankah Tadi Simba Sedang Ke kamar mandi Lalu kenapa Sekarang Simba Sudah duduk Di sini Apakah Simba Lewat pintu belakang Kemudian berjalan Ke teras Tapi perasaan Tadi Simba Belum keluar Dari kamar mandi Berbagai pertanyaan Memenuhi kepala aku Mbah Nanya berangkat Sekolah dulu ya Iya do Hati-hati Belajar yang giat ya Ini Belikan jajah nanti Assalamualaikum Aku mencium Tangan Simba Dan Simba Diam saja Sambil menikmati Kinang Tak menjawab Salamku Sambil menonton Sepeda ontel Ke halaman Kuliat Simba Masih duduk di teras Perkataannya Tadi juga Lemah lembut Tidak sengit Seperti waktu Di dapur tadi Secepat itukah Simba berubah Liatin apa Dek Terus bicara Sama siapa Tadi Tanya Mbak Lala Lah Itu bicara Sama Simba Jawabku Sambil menunjuk Ketempat Simba Duduk tadi Loh Tapi Simba Sudah tidak ada Di tempatnya semula Lah mana Simba Dari tadi Kamu bicara sendiri Loh Dek Saud Mbak Lulu Sesaat aku Berangkat sekolah Simba Memanggil Bapak Mat Kesini sebentar Ucap Simba Sambil tangannya Ngawe-ngawe Melambai Kepada Bapak Ada apa Bu Pagi ini Aku nanti Diantarkan Ke terminal Aku mau Ke tempatnya Kakakmu Muji Sudah lama Sekali Aku tak Kesana Loh Kok mendadak Tau Bu Kan bisa Bilang Dari kemarin Tau gitu Kemarin Rahayu Cari oleh-oleh Buat dibawa Ketempat Kamu Muji Sudah Tidak Usah Nanti saja Cari oleh-oleh Buat kakakmu Di terminal Sana juga Banyak Assalamualaikum Bu Ucapku Sambil Mengetuk Pintu Tidak Ada Jawaban Mungkin Bapak Dan Ibu Sedang Kesawah Ulirik Atas Pintu Ada Secari Kertas Yang Dilipat Aku Mengambil Kayu Panjang Untuk Mengambil Kertas Tersebut Saat Kupuka Ternyata Tulisannya Ibu Dok Ibu Sama Bapak Pergi Kesawah Simba Sedang Pergi Kepak Demu Ibu Tadi Lupa Mau Bilang Kekamu Kalau Bismakan Main Saja Ketempat Budit Ini Ya Biar Nggak Kesepian Aku Mengambil Kunci Di Tempat Biasa Ibu Menaruh nya Saat Kulangkah Kan Kaki Masuk Tercium Aroma Sambil Bawang Bukankah Ibu Dan Bapak Kesawah Dan Simba Kemalang Pikirku Terdengar Suara Seperti Orang Makan Di Dapur Aku Berganti Pakaian Dulu Di Kamar Serta Menaruh Tas Lalu Aku Berjalan Ke Dapur Kuliat Ada Seseorang Yang Makan Dengan Lahap Setelah Ku Amati Ternyata Simba Yang Makan Aku Kaget Bukan Kepalang Bukannya Tadi Pagi Simba Pamit Mau Kemalang Di Antar Bapak Lalu Kenapa Sekarang Simba Ada Di Rumah Loh Simba Di Rumah Toh Lah Katanya Tadi Mau Kemalang Mbah Apa Nggak Jadi Orang Yang Menyerupai Simba Yang Sedang Makan Itu Pun Hanya Menatapku Matanya Merah Mukanya Pucat Aku Mengambil Langkah Seribu Dan Berlari Menuju Rumah Budet Ini Hampir Saja Aku Menabrak Meja Di Luang Tamu Pintuku Tutup Sambil Berlari Entah Rapat Atau Tidak Aku Tak Peduli Budet Budet Assalamualaikum Ucapku Dengan Nafas Ngos-ngosan Waalaikumsalam Ucap Budet Sambil Membuka Pintu Budet Heran Melihatku Ada Apa Tona Kamu Nafasnya Keburu Seperti Habis Dikejar Anjing Saja Tanya Budeku Terheran Heran Simba Apa Tidak Jadi Kemalang Budet Loh Ya Jadi Lakan Pagi Tadi Di Antar Bapak Muka Terminal Lah Baru Aja Ini Aku Pulang Sekolah Di Rumah Aku Ada Simba Lagi Makan Budet Pas Aku Tanya Tidak Menjawab Malah Melotot Matanya Merah Mukanya Pucat Terus Aku Langsung Lari Kesini Ucap Panjang Lebar Beneran Apa Tidak Kamu Ini Ya Sudah Ayo Ikut Budet Kedapur Saja Ucap Budet Cemas Lu Ya Beneran Tau Budet Kalau Tidak Beneran Kok Kurang Kerjaan Banget Aku Ini Lari Lari Kayak Itu Tadi Ucapku Sambil Mengekor Di Belakang Budet Yang Menuju Dapur Ayo Cepetan Makan Pasti Belum Makan Kan Kamu Tadi Budet Menatapku Sesaat Dari Sorot Matanya Seperti Tersimpan Sesuatu Rahasia Yang Sudah Lama Begini Yandu Kamu Kan Sudah Besar Mungkin Ini Sudah Saatnya Kamu Tahu Tapi Kamu Jangan Cerita Sama Siapa Siapa Terus Yoh Jangan Tanya Tanya Sama Ibu Dan Bapak Mu Yandu Lah Memangnya Ada Apa Si Budet Begini Yandu Sudah Dasarnya Wataknya Simbah Itu Dari Dulu Kaku Keras Beda Sama Mbah Kakung Almarhum Mbah Kakung Nenekmu Begitu Sama Ibumu Itu Karena Pas Melahirkan Ibumu Pulang Ke Rumah Orang Tuanya Loh Bukanya Budet Dulu Pas Melahirkan Juga Pulang Ketempat Orang Tuanya Pak Depitoyok Yandu Biar Selamat Soalnya Selama Hamil Di Rumah Ini Budet Selalu Keguguran Makanya Pas Tau Hamil Lagi Budet Langsung Pindah Ketempat Mertuanya Budet Sambil Lahiran Biar Selamat Bagaimana Tau Budet Lapukanya Di Rumah Ini Juga Aman Aman Saja Aman Itu Menurut Mundo Tapi Selingkungan Rumah Simbah Ini Ada Sesuatu Yang Tidak Kelihatan Yang Orang Hamil Kalau Tinggal Di Lingkungan Sini Anaknya Yang Dilahirkan Bakalan Mati Atau Keguguran Seperti Anak Aku Dan Ibumu Aku Menggeleng-gelengkan Kepala Sulit Sekali Mencerna Apa Maksud Dari Kalimat Budet Sepertinya Budet Tau Apa Yang Kupikirkan Sudah Gini Aja Ndu Daripada Pusing Mikir Yang Tidak Tidak Mendingan Nikmati Saja Masa Sekolahmu Tidak Usah Mikir Yang Macam Macam Yang Penting Jangan Sampai Mendekat Atau Masuk Kedalam Kamarnya Simba Ucap Budet Bersungguh Kenapa Budet Kata Bapak Di Dalam Isinya Jumah Gamelan Ya Biarpun Jumah Gamelan Tapi Itu Bukan Gamelan Sembarangan Dok Iya Budet Pas Itu Malam Malam Aku Kebelet Kebelakang Pas Lewat Di Depan Kamarnya Simba Aku Dengar Suaranya Orang Bunyi Budet Terus Simba Aku Panggil Dari Dalam Kamarnya Simba Aku Dengar Suara Macan Sama Perempuan Tertawa Besoknya Aku Tanya Ibu Ibu Malah Marah Besok Lagi Jangan Panggil Simba Ya Dok Iya Budet Simba Sudah Sampai Di Malang Mas Reza Anaknya Pak Demoji Yang Menjemput Mas Reza Adalah Anak Pertama Anak Kedua Pak D Mbak Tiga Anak Kediga Mbak Vina Sedangkan Istri Pak Demoji Bernama Yanti Mereka Tinggal Di Perumahan Di Tengah Kota Maklumlah Pak Demoji Adalah Seorang Dosen Sedangkan Budi Yanti Seorang Guru SMP Mas Reza Dan Mbak Tiga Sudah Kuliah Sedangkan Mbak Vina Masih SMP Kelas Tiga Kita Tangan Simba Disambut Gembira Oleh Keluarga Pak Demoji Karena Sudah Lama Sekali Simba Tak Berkunjung Kok Nggak Bilang Bilang Mbak Kalau Mau Datang Untungnya Aku Tadi Tidak Masuk Kuliah Kalau Aku Masuk Nggak Ada Yang Jemput Mbak Kuman Reza Yuh Jalan Tosa Kalau Tidak Kamu Jemput Ucap Simba Sambil Berbaring Di Tepan TV Mbak Aku Ucap Mbak Vina Loh Sudah Berapa Bulan Dok Tanya Simba Sudah Empat Bulan Bu Jawab Budayanti Simba Menatap Tajam Ke Arah Perut Budayanti Sambil Tersenyum Menyeringai Malam Menjelang Rasanya Sepit Tanpa Kehadiran Simba Aku Yang Saat Ini Sedang Sendirian Di Rumah Karena Ibu Dan Bapak Sedang Pergi Ke Rumah Budit Ini Entah Kenapa Aku Tak Boleh Ikut Padahal Rumah Budit Ini Letaknya Di Sebelah Rumah Aku Cuma Berbatasan Dengan Kebun Sayuran Kecil Saja Tapi Aku Menurut Saja Untuk Tetap Tinggal Di Rumah Karena Takut Ibu Dan Bapak Memarah Hiku Entah Berapa Lama Aku Tertidur Saat Melirik Jam Dinding Ternyata Sudah Pukul 12 Malam Aku Beranjak Dari Tempat Tidur Karena Hasrat Ingin Ke Kamar Mandi Tak Bisa Kugendung Lagi Dengan Berlari Aku Masuk Ke Kamar Mandi Setelah Selesai Dari Kamar Mandi Aku Berjalan Santai Kembali Ke Kamar Saat Melewati Kamar Simba Tiba-tiba Aku Mendengar Suara Perempuan Menangis Terisak Siapa Gerangan Perempuan Yang Sedang Menangis Di Kamar Simba Padah Jelas-jelas Pintu Kamarnya Simba Sedang Dikembok Aku Pun Menempelkan Telinga Ke Pintu Kamar Simba Sebenarnya Ini Adalah Perbuatan Yang Lancang Tapi Mendadak Hasrat Kepoku Mengalahkan Untuk Tidak Berbuat Lancang Terdengar Jelas Suara Dari Dalam Kamar Simba Aku Lapar Aku Lapar Aku Minta Bayi Mana Bayi Makananku Aku Lapar Suaranya Terdengar Berulang Ulang Aku Sangat Terkejut Mendengar Suara Dari Dalam Kamar Simba Aku Pun Berjalan Mundur Dan Berusaha Untuk Tidak Membuat Suara Apapun Aku Berjalan Mengendap Kedalam Kamar Segera Kukunci Kamar Dan Aku Melompat Ketempat Tidur Kututup Rapat Rapat Ujung Kaki Sampai Ke Ujung Kepala Menggunakan Selimut Tak Peduli Nafasku Yang Terengah Karena Sumpah Untuk Bernafas Aku Terbangun Saat Mendengar Suara Ayam Jantan Berkokok Saat Kuliah Jam Ternyata Sudah Jam Lima Aku Segera Beranjak Dari Tempat Tidur Dan Membuka Pintu Saat Aku Tidak Keluar Dari Kamar Aku Mendengar Suara Bapak Dan Ibu Sedang Bercakap Membicarakan Simba Secepat Kilat Aku Masuk Kedalam Kamar Dan Menutup Pintunya Kembali Kupuka Lagi Sedikit Pintunya Untuk Melihat Ibu Dan Bapak Dari Celah Sebenarnya Tidak Baik Menguping Pembicaraan Orang Tua Begitulah Nasihat Bapak Dan Ibuku Tapi Saat Mendengar Mereka Membicarakan Soal Simba Aku Pun Melupakan Nasihat Itu Pak Enaknya Segera Mengundang Kiesole Saja Pinta Ibu Tapi Bu Aku Ini Belum Siap Kehilangan Ibu Aku Masih Pengen Menghidupi Ibu Tapi Peliharaannya Ibu Terus Terusan Minta Makan Pak Ya Kalau Makanya Nasi Bubur Sayur Aku Masih Sanggup Memberikan Makan Lah Ini Tidak Lumprah Makanannya Bayi Pak Apa Tidak Dengar Kamu Pak Semalam Peliharaannya Ibu Nangis Meraung Minta Makan Ucap Ibu Sambil Berkidik Ngeri Ya Dengar Loh Tapi Aku Diam Saja Lah Maka Dari Itu Pak Cepat Segera Didatangkan Kiesole Aja Biar Segera Cepat Dihilangkan Peliharaan Ibu Itu Untung Saja Pintu Kamarnya Ibu Dikembok Kalau Tidak Bukankah Sudah Berkeliaran Saya Tanya Itu Apa Tidak Kapok Saudara Saudaranya Naya Sudah Jadi Korban Tidak Bisa Punya Anak Ucap Ibu Panjang Lebar Tapi Kasian Ibu Kalau Dirugia Sekarang Nanti Tenaganya Ibu Hilang Ibu Bakalan Jadi Kurus Terus Lumpuh Ucap Bapak Ngotot Tapi Pak Lebih Lebih Naya Ibu Ikut Ikutan Ngotot Sudah Bu Jangan Diteruskan Kasian Naya Kalau Sampai Dengar Bapak Memotong Pembicaraan Ibu Kuliah Dari Celah Pintu Ibu Langsung Diam Dan Melanjutkan Masak Sedangkan Bapak Keluar Rumah Melalui Pintu Belakang Mungkin Bapak Mau Mengumpulkan Bekas Pakan Sapi Dan Kambing Aku Kembali Duduk Di Atas Tempat Tidur Pikiranku Menerawang Kemana-mana Ada Apa Dengan Simbah Dan Ada Yang Akan Terjadi Denganku Kepalaku Pusing Seketika Kemudian Aku Beranjak Dari Tempat Tidur Dan Membuka Pintu Aku Pura-pura Berjalan Sambil Menguap Supaya Ibu Mengirah Aku Baru Bangun Baru Bangun Dok Iya Bu Semalam Ibu Pulang Jam Berapa Tanyaku Sambil Duduk Diting Klik Di Depan Tunggu Jam Sebelas Dok Sudah Sana Cepetan Mandi Terus Sarapan Nanti Ke Puru Siang Iya Bu Aku Pun Beranjak Dari Tempat Duduk Dan Mengambil Handuk Di Dalam Kamar Ada Perasaan Merinding Saat Melewati Depan Kamar Simbah Karena Teringat Kejadian Semalam Kurasakan Tengkuku Dingin Seperti Ada Yang Meniup Aku Pun Segera Bergegas Masuk Kedalam Kamar Mandi Aku Mempercepat Menyelesaikan Mandi Karena Kepikiran Apa Yang Ada Di Dalam Kamar Simbah Kemudian Aku Bergegas Keluar Kamar Mandi Ibu Yang Saat Itu Sedang Menggoreng Telur Sejenak Memperhatikanku Yang Terpuru-puru Ada Apa Tondo Kau Puru-puru Banget Gak Ada Apa-apa Puk Cuma Keburu Kesiangan Jawabku Sambil Melangkah Kedalam Kamar Cepetan Sarapan Ya Do Iya Puk Aku Cepat-cepat Berganti Seragam Sekolah Dan Memakai Jilbab Lalu Aku Bergegas Ke Dapur Untuk Sarapan Kuliat Ibu Didekat Sumur Aku Segera Mengambil Piring Nasi Dan Telur Lalu Mulai Sarapan Pikiranku Tak Bisa Lepas Dari Peristiwa Semalam Ingin Aku Bertanya Pada Ibu Tapi Aku Takut Ibu Akan Marah Seperti Kemarin Aku Sudah Selesai Sarapan Saat Aku Menaruh Piring Di Tempat Cucian Piring Aku Tak Melihat Ibu Di Luar Aku Segera Menutup Pintu Belakang Dan Memakai Sepatu Setelah Selesai Memakai Sepatu Aku Pun Keluar Kamar Dan Menuju Pintu Luar Untuk Perpamitan Kepada Ibu Tapi Ibu Tidak Ada Di Dapur Aku Melangkah Keluar Melalui Pintu Depan Kuliat Ibu Bapak Pak Pate Pitoyo Dan Budetini Sedang Bercakap Di Halaman Tumben Mereka Ngumpul Kira-kira Apa Yang mereka Bicarakan Kemudian Aku Menonton Sepeda Dan Menghampiri Mereka Namun Anehnya Mereka Langsung Diam Saat Melihat Aku Mendekat Bu Ada Apa Ya Kok Tumben Pagi-pagi Sudah Sama-sama Berkumpul Di Sini Tanyaku Penasaran Tidak Apa Pandu Ini Ibu Sama Budet Lagi Nunggu Tukang Sayur Loh Bapak Sama Pak Depitoyo Ya Nunggu Tukang Sayur Juga Tanyaku Sambil Mengernyitkan Dahi Ya Enggak Tondo Ini Pak Demu Ngajak Bapak Panen Padi Ujar Bapak Sambil Tertawa Aku Pun Berangkat Sekolah Bersama Mbak Lala Dan Mbak Lulu Baga Bagaimana Bagaimana Mbak Aku Takut Kalau Naya Jadi Korban Peliharaan Ibu Tanya Ibu Jemas Lah Aku Takut Soalnya Naya Itu Lahirnya Pas Julung Caplok Ujar Buda Yang Juga Khawatir Menurut Kepercayaan Orang Di Desaku Barang Siapa Yang Lahirnya Pas Julung Caplok Maka Kelak Matinya Nanti Akan Dimakan Macan Selain Itu Juga Akan Selalu Diincar Makhluk Halus Julung Caplok Adalah Woton Yang Lahir Pada Waktu Matahari Terpenam Dimana Waktu Tersebut Pertemunya Dua Alam Yakni Alam Dunia Dan Alam Gaib Sehingga Dianggap Punya Kesialan Waktu Waktu Tersebut Tentunya Masih Banyak Dipercayai Masyarakat Jawa Wess Gini Aja Bu Jangan Takut Hidup Mati Itu Sudah Ada Yang Mengatur Ujar Bapak Kamu Itu Selalu Saja Begitu Pak Orang Ibu Tak Suruh Rukiah Kamu Sayang Sekali Suka Ya Kamu Kalau Anakmu Sampai Dimakan Peliharaannya Ibumu Itu Apa Mendingan Naya Saya Bawa pulang Saja Ke rumah Orang Tuaku Ujar Ibu Dengan Nada Marah Sambil Berlalu Meninggalkan Bapak Sudah Gini Saja Dik Nanti Lagi Saja Mencari Solusinya Sudah Lah Apa Tidak Sarapan Dulu Kak Tidak Usah Nanti Keburu Siang Lagian Nanti Yang Punya Sawah Juga Membawa Bekal Buat Yang Mengambil Padi Sementara Itu Simbah Masih Berada Di rumah Pak Demoji Seperti Biasanya Setiap Jam Tiga Sore Simbah Selalu Mandi Keramas Mau Menginap Dimanapun Kebiasaan Itu Tak Pernah Ditinggalkan Sehabis Mandi Simbah Segera Simbah Memang Memilih Tidur Sendirian Daripada Ditemani Cucuk-cucuknya Kemudian Simbah Pun bersilah Dan Mulai Membakar Kemenyan Di atas Dupa Yang Dia Bawa Dari Rumah Tak Lupa Simbah Memakan Bunga Kantil Kering Untuk Melengkapi Ritualnya Nyisumbi Nyisumbi Ratuku Ini Kupersembahkan Bayi Di Dalam Perutnya Yanti Menantuku Bisik Simbah Tiba-tiba Angin Berhembus Padahal Kaca Jendala Beserta Kordanya Masih Tertutup Rapat Lalu Muncullah Makhluk Yang Mengerikan Berbadan Kuda Dengan Setengah Manusia Yang Berparas Sangat Cantik Dengan Rambut Panjang Makhluk Menerima Sesembahan Dari Simbah Dan Dari Mulut Makhluk Menyemburkan Asap Hitam Yang Memenuhi Ruangan Lalu Kemudian Makhluk Menghilang Simbah Tertawa Tergegeh Sambil Matikan Dupah Dalam Hati Dia Bersora Gembira Karena Kekuatan Dan Kekayaannya Akan Perlimpah Seiring Dipersembahkannya Bayi Kepada Iblis Tersebut Apalagi Bila Tumbalnya Masih Satu Ikatan Keluarga Dengan Siang Itu Budi Yanti Sedang Menyeram Bunga Dalam Rumah Tiba-tiba Budi Yanti Merasa Kedinginan Padahal Hari ini Cuaca Sedang Terik Budi Berniat Masuk Kedalam Saat Melangkah Ketangga Tiba-tiba Kakinya Seperti Ada yang Menarik Dengan Keras Seketika Budi Yanti Terjatuh Dan Perutnya Terantuk Tangga Naik Kedalam Rumahnya Budi Yanti Menjerit Dengan Keras Saat Dirasakannya Perutnya Menderita Kram Yang Teramat Sangat Sakit Budi Yanti Merangkak Naik Kedalam Rumah Saat Dilihat Darah Mengujur Keras Dan Yang Membuatnya Sangat Lihat Wanita Setengah Kuda Yang Menjelati Darah Yang Menetes Di Tangga Dengan Lidah Panjang Yang Menyerupai Ular Seketika Budi Yanti Pingsan Setelah Melihat Pemandangan Yang Mengerikan Itu Di Ruangan Yang Serba Putih Itu Pak Demoji Bersama Ketiga Anaknya Menunggu Budi Yanti Dengan Cemas Bahkan Mas Reza Mbak Tika Dan Mbak Vina Tantinya Menangis Sambil Memanggil Manggil Nama Budi Yanti Yang Masih Terbaring Dengan Mata Terpejam Hanya Pak Demoji Yang Masih Kelihatan Tegar Hal Itu Karena Dia Sekuat Tenaga Menyembunyikan Kesedihannya Di Depan Ketiga Anaknya Pak Aku Dimana Tanya Budi Yanti Yang Ternyata Sudah Siumat Kamu Ada Di Rumah Sakipu Jawab Pak Demoji Seraya Menggenggam Rat Tangan Budi Yanti Loh Bukannya Aku Tadi Menyeram Bunga Pak Tanya Budi Yanti Lagi Ibu Tadi Pingsan Di Depan Pintu Bu Tak Bawa Masuk Rumah Tapi Setengah Jam Tidak Sadar Sadar Makanya Aku Menunggu Anak Anak Kulang Terus Ibu Aku Bawa Kesini Budi Yanti Berusaha Mengingat Apa Yang Dialami Tadi Dia Kemudian Merapa Perutnya Anak Kita Baik-baik Saja Kan Pak Tanya Budi Dengan Nada Bergetar Yang Sabar Ya Bu Mungkin Memang Sudah Jadi Takdirnya Dari Kusti Allah Calon Anak Kita Tidak Mau Diasuh Ucap Pak Sambil Berurai Armata Mungkin Kesedihannya Sudah Tak Bisa Ditahan Lagi Yang Sabar Ya Bu Ucap Ketiga Anak Pak Demuji Sambil Memeluk Budi Kuda Pak Aku Tadi Melihat Kuda Tapi Badan Atasnya Berwujud Perempuan Cantik Terus Lidahnya Panjang Pak Terus Menjelati Darah Yang Keluar Dari Dalam Perut Ku Pak Ucap Budi Yanti Sambil Terisak Pak Demuji Seketika Terhenyak Kaget Mendengar Penuturan Budi Apakah Tujuan Simbok Kesini Yang Sebenarnya Adalah Untuk Mengambil Bayi Dalam Kandungan Budi Hari Ini Budi Yanti Sudah Diperbolehkan Pulang Karena Sudah Tiga Hari Budi Yanti Dirawat Saat Sampai Rumah Pak Demuji Mendekati Simbah Yang Duduk Di Teras Sambil Memangkut Tas Besar Loh Mau Kemana Bu Tanya Pak Demuji Terheran Heran Aku Mau Pulang Ji Lah Pulang Bagaimana Siapa Yang Mengantarkan Si Kirno Saja Sana Panggilkan Menyuruh Reza Tidak Tega Kecapean Anaknya Baru Tidur Ucap Simbah Loh Tidak Menginap Lagi Tau Bu Saya Minta Maaf Ibu Ada Disini Semua Malah Menunggu Saya Di Rumah Sakit Ujar Budi Yanti Tak Enak Hati Tidak Apa Pandu Sudah Kangen Rumah Aku Kangen Pengen Ketemu Hutan Lagi Disini Cuma Tidur Sama Makan Tidak Kemana Mana Malah Bosan Aku Iya Bu Budi Yanti Memaklumi Keadaan Simbah Mungkin Orang Desa Yang Terbiasa Kehutan Memang Akan Bosan Bila Kota Yang Notabene Berada Di Dalam Rumah Dan Jarang Keluar Apalagi Rumah Budi Berada Di Perumahan Kierno Sudah Datang Untuk Mengantarkan Simbah Ke Terminal Saya Berangkat Dulu Ya Nak Ini Uang Sedikit Kasihkan Reza Dika Sama Bina Biar Buat Saku Sekolah Ujar Simbah Sambil Menyodorkan Amplop Kepada Pak D Bidah Usah Repot Repot Sudah Buat Saku Pulang Saja Tidak Apa Apa Carang Carang Kesini Aja Aku Memberi Cucuku Sendiri Ujar Simbah Bersih Keras Ini Bu Nanti Belikan Jajan Bu Naya Ujar Pak D Seraya Menyodorkan Tiga Lembar Uang Seratus Ribuan Simbah Tak Menjawab Ucapan Pak D Sambil Menerima Uang Dari Pak D Simbah Lalu Menaiki Motor Kirno Sambil Melambai Tangan Mengucapkan Kata Perpisahan Udayanti Masih Berdiri Di Ambang Pintu Melihat Simbah Yang Semakin Menjauh Meninggalkan Rumahnya Rasanya Kangen Sekali Dengan Suasana Rumah Bu Kok Malang Lamun Ayo Masuk Istirahat Di kamar Saja Sebentar Pak Sebentar Mau Membersihkan Kamarnya Ibu Jawab Uday Sudah Biar Aku Saja Bu Yang Membersihkan Kamu Istirahat Saja Orang Lagi Pulang Dari Rumah Sakit Kok Ya Sudah Pak Aku Istirahat Dulu Ya Ujah Bud Sambil Berlalu Menuju Ke Kamar Sedangkan Ketika Anaknya Sudah Pada Tidur Dari Tadi Karena Kelelahan Selama Di Rumah Sakit Kurang Tidur Pad Demoji Bergegas Menuju Ke Kamar Begas Menginap Simbah Saat Membuka Pintu Dan Melangkah Masuk Jantung Pada Mendadak Seperti Berhenti Karena Mencium Aroma Gemenyan Dan Bunga Kantil Yang Sangat Kuat Pada Cepat Cepat Menutup Pintu Dan Menguncinya Karena Takut Anak Anak Tau Pada Berjalan Mengitari Kamar Begas Tidurnya Simbah Semua Yang Ada Di Atas Tempat Tidur Rasanya Tidak Ada Yang Aneh Kecuali Mata Pada Tertuju Pada Sesuatu Di bawah Bantal Dan Segera Meraihnya Sepotong Kain Hitam Yang Diberi Simpul Sobekan Kain Putih Panjang Seperti Kain Kafan Pada Penasaran Dan Membuka Isi Di Dalam Kain Hitam Tersebut Pada Terbelalak Melihat Isinya Sebuah Kemenyan Dan Sebuah Bunga Kantil Yang Perlumuran Darah Yang Sudah Mengeri Astofir Wahal Asim Pada Berkuman Sambil Mengelus Dadanya Benar Kecurigaan Pada Sewaktu Berada Di rumah Sakit Bahwa Iblis Yang Dianut Simbahlah Yang Telah Mengambil Calon Anaknya Bergegas Pada Menyembunyikan Benda Yang Barusan Dia Temukan Di Dalam Kantong Kresa Hitam Pada Lalu Mengambil Ponsel Yang Ada Di Kantong Celananya Dan Menghubungi Bapaknya Naya Halo Assalamualaikum Kang Waalaikumsalam Mat Ibu Pulang Pagi Tadi Walah Katanya Mau Disana Seminggu Kak Kamu Sekarang Dimana Mat Aku Disawa Kang Ada Apa Kakak Kamu Habis Ditawa Di rumah Sakit Mat Habis Keguguran Kapan Kang Kejadiannya Habis Jatuh Atau Gimana Aku Tidak Tau Bagaimana Ceritanya Mat Pas Kutemukan Tiba Tiba Sudah Pingsan Di Taras Rumah Pas Kutemukan Kutemukan Sakit Katanya Dokter Bayinya Sudah Tidak Ada Hilang Jangan Jangan Itu Perbuatannya Iblisnya Ibu Kang Iya Itu Yang Mau Aku Tanyakan Mat Tidak Enak Sebenarnya Bagaimana Aku Mau Bilang Tapi Pas Mau Membersihkan Kamar Bekas Ibu Tidur Aku Menemukan Kain Hitan Yang Di Dalamnya Ada Kemenyan Sama Bunga Kantil Yang Di Tali Kain Kafan Berarti Benar Itu Kelakuannya Iblisnya Ibu Kang Begini Ya Mat Mending Jepat Kamu Undang Ustadz Aja Buat Merugiah Ibu Daripada Ada Korban Lagi Iya Kang Yowes Mat Assalamualaikum Waalaikumsalam Kang Bapak mengelah Nafas panjang Sambil duduk Di pematang Sawah Pikirannya Kacau Bapak pun Bergegas pulang Dari sawah Setengah Berlari Dia saat Berjalan Melewati Pematang Sawah Kemudian Bapak Mengambil Motor Yang Terparkir Ditinggil Jalan Raya Sesampainya Di rumah Bapak Bergegas Mengambil Handuk Dan Menuju Ke Kamar Mandi Ibu Yang Saat Itu Berada Di Dapur Keheranan Melihat Bapak Yang Pulang Lebih Awal Dari Biasanya Lupa Kau Sudah Pulang Tanya Ibu Terheran Heran Iya Bu Mau Terus Menjemput Ibu Di terminal Tadi Pas Aku Di sawah Kamu Jitelpon Katanya Ibu Pulang Loh Katanya Menginap Seminggu Lah Kok Pulang Pak Bapak 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 Hendak Ke Kamar Mandi Pun Mengurungkan Niatnya Dan Kemudian Duduk Di Kursi Dekat Meja Tempat Makan Silitanya Panjang Bu Mbak Yanti Habis Keguguran Ibu Kaget Sampai-sampai Kelas Yang Dipegangnya Jatuh Dan Pecah Berhamburan Kelantai Hati-hati Tok Bu Ujar Bapak Maaf Pak Jangan-jangan Ibu Yang Membuat Perkara Itu Pak Tanya Ibu Sambil Memunguti Pecahan Kelas Menurutku Ya Begitu Bu Kang Muji Katanya Ya Menemukan Kain Hitam Yang Isinya Menyan Sama Punga Kantil Yang Ditali Menggunakan Kain Kavan Lah Iya Benar Kan Pak Pemikiranku Pasti Ibu Ini Biang Keroknya Lah Enggak Pernah Berkunjung Kemalang Kadang Setahun Sekali Pas Lebaran Kesitunya Kadang Kang Muji Sama Anak Istrinya Yang Kesini Lah Kok Ini Tiba-tiba Ibu Kesitu Ujar Ibu Sambil Bersungut Sungut Iya Bu Sudah Jelas Kang Muji Menyuruh Supaya Cepat Merugyah Ibu Ujar Bapak Sambil Tertunduk Lah Sudah Jelas Topa Kamu Sudah Tahu Tinggal Mengundang Kesoleh Apa Susahnya Biar Cepat Selesai Masalahnya Biar Cepat Hilang Demit Yang Menguasai Ibu Saud Ibu Sambil Berurai Air Mata Tapi Aku Belum Siap Aku Belum Siap Kehilangan Ibu Aku Masih Pengen Merawat Ibu Ujapan Bapak Semakin Membuat Ibu Marah Apa Belum Puas Makan Saudara Saudaranya Naya Apa Belum Kenyang Makan Calon Anak Anak Nye Mbak Kartini Coba Pikir Kamu Itu Pak Jangan Cuma Memburu Kesenangan Mu Sendiri Ujar Ibu Tak Kalah Sengit Bapak Pun Tak Menyaut Kata Kata Ibu Lagi Dengan Langkah Gontai Bapak Berjalan Menuju Ke Kamar Mandi Meninggalkan Ibu Yang Mukanya Sebenarnya Pikirannya Bapak Itu Dimana Orang Memelihara Setan Kok Dilindungi Menurutmu Itu Gimana Pak Teriak Ibu Sambil Membanting Pintu Dan Keluar Rumah Bapak Sudah Selesai Mandi Saat Keluar Dari Kamar Mandi Tak Dilihat Ibu Mungkin Ibu Sangat Marah Kepada Bapak Bapak Mengelan Nafas Dalam Dalam Sambil Berjalan Menuju Ke Kamar Untuk Ganti Pakaian Tiba-tiba Bapak Berbunyi Ternyata Telepon Dari Kir Halo Assalamualaikum No Waalaikumsalam Kang Mat Ibumu Sudah Sampai Terminal Ini Jemput Ya Orangnya Sudah Ada Di Dalam Bus Sebentar Lagi Busnya Jalan Iya Sebentar Ya Tak Berangkat Iya Kang Mat Tak Tunggu Sampai Busnya Berangkat Ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Bapak Bapak Bergegas Keluar Kamar Mengunci Pintu Depan Dan Mengambil Motor Tanpa Pamit Kepada Ibu Yang Keluar Entah Kemana Bapak Melajukan Motornya Menuju Ke Terminal Saat Sudah Tiba Di Terminal Ternyata Belum Ada Bus Yang Tiba Kok Lama Banget Simbok Tadi Bapak Bergegas Menghampiri Warung Di Sebelah Terminal Perutnya Lapar Sekali Karena Pas Tadi Terisawah Bapak Memang Belum Sempat Makan Buk Pesan Nasi Pecel Sama ST1 Ya Ya Pak Sebentar Ya Bapak Menunggu Pesanan Datang Sambil Menyalakan Dan Menghisap Sepatang Rokok Ini Pak Pesanannya Ucap Penjual Tersebut Sambil Meletakkan Pesanan Bapak Di Atas Meja Ya Motor Suwon Buk Bapak Kemudian Mulai Menyantap Nasi Pecel Yang Ada Didepannya Bapak Terpikir Untuk Membelikan Naya Lauk Saat Bapak Tengah Menyantap Makanannya Bus Yang Ditumpangi Simbah Rupanya Sudah Datang Bu Netip Makananku Sebentar Yo Ya Pak Bapak Kemudian Bangkit Dari Tempat Duduk Dan Berjalan Menghampiri Bus Yang Sedang Berhenti Simbah Turun Dari Dalam Bus Bu Kesini Teriak Bapak Sambil Tangannya Melambai Kepada Simbah Ya Sebentar Nak Ucap Simbah Sambil Menenteng Tas Dan Berjalan Ke Arah Bapak Warung Dulu Bu Aku Tadi Pesan Nasi Pecel Terus Belum Habis Bapak Dan Simbah Pun Melangkah Menuju Warung Tersebut Simbah Memesan Kopi Hitan Dengan Lalapan Gula Merah Sudah Kamu Bayar Apa Belum Nak Tanya Simbah Kepada Bapak Belum Bu Masih Mau Membelikan Lauk Kot Nayak Ya Sudah Dibeli Semua Saja Lauk Simbah Lalu Mengeluarkan Kantong Hitam Tempat Biasanya Simbah Menaruh Uangnya Dari Dalam Tas Bapak Terbelalak Melihat Uang Simbah Yang Gulungannya Sebesar Lengan Orang Dewasa Dengan Pecahan Seratus Ribu Semuanya Bapak Tak Pernah Menyangka Simbah Punya Uang Sebanyak Itu Padahal Selama Ini Kerjaan Dan Kayu Bakar Lalu Dari Mana Simbah Dapat Uang Sebanyak Itu Atau Jangan Jangan Padahal Sebersih Mungkin Membersihkan Kamar Bekas Simbah Menginap Padahal Menyemprotkan Pengharum Ruangan Sebanyak Mungkin Supaya Pau Kemenyan Yang Menyengat Hilang Pak Makan Dulu Ya Teriak Budayanti Dari Arah Dapur Padahal Yang Mendengar Suara Budayanti Pun Bergegas Meninggalkan Kamar Tersebut Lalu Mengunci Pintunya Sudah Selesai Pak Tanya Mas Reza Sudah Zah Loh Simbah Kok Gak Bilang Aku Pak Kalau Pulang Tau Begitu Tadi Ku Antar Ke Terminal Lah Kamu Tadi Pasti Hidur Loh Terus Ibu Gak Tega Membangunkan Kamu Sudah Diantarkan Sama Si Kirno Tadi Oh Aneh Banget Nenek Ini Katanya Mau Menginap Satu Minggu Lah Ini Belum Ada Satu Minggu Sudah Pulang Yo Tidak Aneh Loh Nak Namanya Orang Tua Kebiasaannya Kehutan Pasti Tidak Enak Kalau Cuma Laya Laya Di Rumah Kapan Simbah Kesini Lagi Pak Tanya Mbak Tiga Belum Tau Nak Nanti Lebaran Saja Kita Gantian Yang Perkunjung Ketempatnya Simbah Ini Tadi Simbah Nipip Uang Untuk Kalian Bertiga Ujar Pak Desraya Merogoh Amplop Yang Ada Di Saku Bajunya Dan Mengitung Jumlah Uang Dari Simbah Tadi Masya Allah Pak Banyak Sekali Ujar Budayanti Terheran Heran Mereka Semua Pun Ikut Terheran Melihat Jumlah Uang Yang Dikasih Sama Simbah Tadi Jumlah Sebesar Tiga Juta Gila Kok Banyak Sekali Pak Tanya Mas Reza Layo Gak Tau Malah Memberi Uang Sekini Banyaknya Sepatutnya Kita Yang Memberi Ke Simbah Tutur Pade Kepada Anak Anak Bapak Dan Simbah Bergegas Meninggalkan Terminal Dan Menuju Ke Rumah Saat Dalam Perjalanan Bapak Belum Berani Menanyakan Prial Budayanti Kepada Simbah Sepanjang Perjalanan Simbah Juga Diam Saja Tidak Mengajak Bicara Bapak Aku Yang Saat Itu Sedang Duduk Di Teras Melongo Melihat Kedatangan Simbah Yang Dibonceng Bapak Menaiki Motor Loh Katanya Simbah Menginap Seminggu Di Malang Lah Ini kok Sudah Pulang Simbah Ini kok Suka Banget Kecapean Ya Batinku Simbah Simbah pun Turun Dari atas Motor Dan Menghampiriku Duh Ngapain Pengong Disitu Loh Kok Sudah Pulang Mbah Katanya Mau Menginap Seminggu Bos Senduk Di kota Cuma Makan Tidur Aku Mengekor Di belakang Simbah Sambil Menanteng Oleh-oleh Dari Simbah Simbah Langsung Membuka Kunci Kamarnya Gak Makan Dulu Mbah Nanti Saja Aku Masih Mau Tidur Jawab Simbah Sambil Melangkah Kedalam Kamarnya Dan Menutup Pintunya Aku Yang Sudah Selesai Makan Segera Menaruh Piring Kotor Lalu Mencuci Tangan Dan Mengambil Piring Yang Berisi Lauk Tadi Untuk Kuantarkan Kepada Budit Ini Saat Aku Hendak Melangkahkan Kakiku Keluar Rumah Aku Mendengar Suara Bapak Dan Ibu Yang Sedang Bercakap-cakap Kurungkan Niatku Untuk Keluar Dan Menguping Pembicaraan Mereka Pokoknya Nanti Sore Saja Pak Mengundang Kei Solehnya Ujar Ibu Pelan Mending Minggu Depan Saja Loh Loh Lebih Cepat Lebih Baik Pak Sebentar Topu Yang Sabar Lawang Semua Itu Butuh Proses Jangan Gegabah Gegabah Apanya Pak Mau Kamu Sayang Sayang Ibumu Itu Penyembah Iblis Menyembah Setan Suka Ya Kamu Kalau Anakmu Keponakan Dimakan Demit Apalagi Naya Lahirnya Pas Culung Cap Kalau Tidak Dimakan Macan Dimakan Demit Ibu Kamu Itu Ucap Ibu Sengit Jadi Kamu Lebih Seneng Kalau Naya Dipangan Macan Tanya Bapak Tak Kalah Sengit Aku Lebih Ikhlas Kalau Naya Dimakan Macan Daripada Dibuat Tumbal Sama Ibumu Sudah Besok Naya Tak Bawa Pulang Ketempat Orang Tuaku Bapak Pun Diam Seketiga Dan Aku Pun Berjalan Berjingkat Jingkat Menuju Ke Dapur Dan Keluar Melalui Pintu Belakang Untuk Menuju Ke Rumah Budi Tini Badanku Gemetar Karena Takut Aku Setengah Berlari Menuju Ke Rumah Budi Dan Hampir Saja Aku Menabrak Budi Yang Sedang Menjemur Pakaian Di Alaman Belakang Ngapain Tonduk Lari-Lari Sampai Tengah-ngah Kayak Gitu Anu Budi Kaget Tadi Ada Kucing Nangkap Tikus Ucapku Berbohong Aku Mengikuti Budi Masuk Rumah Dan Duduk Di Kursi Dekat Dapur Budi Kenapa Kok Aku Mau Dimakan Nenek Tanyaku Penasaran Dimakan Gimana Tonduk Masa Orang Makan Orang Lah Ibu Sama Bapak Tadi Bertengkar Masalah Aku Mati Dimakan Macan Sama Dimakan Simba Budi Yang Saat Itu Sedang Mencuci Piring Piring Menghentikan Aktifitasnya Dan Mendekatiku Bapak Sama Ibumu Bertengkar Ia Budi Membicarakan Katanya Simba Mau Didatangkan Kiyai Soleh Kamu Nguping Yondu Begini Yondu Jangan Terlalu Ikut Campur Urusannya Orang Tua Kamu Masih Bocah Belum Saatnya Mengerti Tugas Kamu Sekarang Adalah Sekolah Belajar Yang Rajin Sama Permain Saja Sudah Tidak Usah Mikirin Yang Lain Lain Ujar Budi Menasehatiku Ya Ya Budi Aku Minta Maaf Ucapku Sambil Mencium Tangan Budi Budi Menghelah Nafas Panjang Mungkin Dalam Hati Budi Takut Bila Aku Mengetahui Rahasia Prial Simba Padahal Aku Sedikit Sedikit Memang Sudah Tahu Budi Simba Itu Manusia Apa Bukan Tanyaku Penasaran Lah Ya Manusia Tondo Kamu Kira Demit Apa Jawab Budi Sambil Tertawa Lah Tapi Sudah Tua Gitu Kok Kuat Banget Budi Menggendong Kayu Menggendong Rumput Tak Punya Aturan Orang Tua Sehat Itu Ya Seperti Itu Londo Walaupun Sudah Tua Tapi Masih Kuat Bekerja Oh Aku Kira Memakai Susuk Apa Gitu Soalnya Kata Temanku Orang Tua Dahulu Banyak Yang Memakai Susuk Buat Kekuatan Apalagi Zaman Dahulu Zamannya Perang Budi Diam Saja Menyelesaikan Mencuci Piring Tidak Menjawab Kata Kataku Sudah Sore Ndo Cepat Pulang Nandi Ya Budi Aku Pulang Dulu Ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Aku Pulang Melalui Pintu Depan Dan Berjalan Menuju Ke Halaman Rumahku Disana Bapak Sedang Menganyam Iratan Bambu Di Atas Amben Dari Mana Kamu Tadi Ndo Lah Tadi Kan Disuruh Mengantarkan Lau Ketempatnya Budi Ini Pak Terus Main Aku Sudah Sana Cepat Mandi Ke Buru Malam Kuliat Simba Sedang Duduk Di Kursi Goyang Dan Menghadap Ke Jendela Di Samping Simba Dekat Tembok Ada Lemari Kaca Saat Aku Melangkah Tanpa Sengaja Aku Melihat Ke Aral Lemari Kaca Tapi Yang Kuliat Bukan Bayangan Simba Melainkan Perempuan Cantik Yang Rambutnya Tergerai Panjang Dengan Memakai Gebaya Hijau Dan Mahkota Perempuan Itu Pun Duduk Di Kursi Goyang Seperti Simba Aku Mengucek Mataku Apakah Ini Hanya Halusinasiku Saja Tapi Memang Nyata Dan Aku Tidak Bermimpi Aku Memandang Simba Matanya Terpejam Lalu Aku Beralih Memandang Kaca Dan Yang Kuliat Bukan Tantulan Wajah Dan Badan Simba Melainkan Masih Perempuan Itu Tadi Dan Perempuan Itu Pun Melihatku Seraya Melambekan Tangannya Aku Yang Kaget Langsung Perlari Ke Dapur Dan Kakiku Menyandung Entah Apa Sampai Aku Jatuh Terjerembat Aduh Ibu Aku Menangis Karena Merasakan Kaki Dan Tulang Keringku Sakit Sekali Loh Ngapain Kamu Itu Jatuh Ibu Jawabku Sambil Meringis Dan Berurai Air Mata Jatuh Jalan Mudah Seperti Itu Kok Bisa Jatuh Itu Ada Ada Saja Selesai Mandi Aku Menuju Ke kamar Untuk Nanti Baju Ku Amati Kakiku Dan Kuraba Rasanya Masih Sangat Sakit Aku Berbareng Di atas Tempat Tidur Dengan Kaki Yang Kuganjil Bantal Entah Berapa Lama Aku Tertidur Rasanya Entah Seperti Mimpi Atau Nyata Sulit Kupidakan Saat Melihat Perempuan Cantik Yang Berkebay Hijau Seperti Duduk Di Sampingku Ya Memang Sedang Duduk Di Sampingku Dan Tersenyum Memandangku Rasanya Aku Ingin Berteriak Memanggil Ibu Dan Bapak Namun Tak Kuasa Rasanya Ada Yang Membungka Mulutku Dada Ini Rasanya Sesak Keringat Dingin Keluar Begitu Teras Kaki Tangan Dan Badan Sulit Dikerakan Bapak Ibu Tolong Ingin Rasanya Aku Berteriak Lagi Namun Yang Entah Kenapa Rasanya Aku Seperti Bisu Aku Lihat Wanita Itu Berbicara Dan Aku Bisa Mendengarkannya Dengan Jelas Nah Ya Jah Ayo Ayo Ikut Aku Sudah Waktunya Tiba Janji Ucap Perempuan Itu Seraya Tangannya Maju Seperti Ingin Meraihku Hingga Ibu Akhirnya Aku Bisa Berteriak Sekencang Kencangnya Ada Apa Dok Tanya Ibu Dan Bapak Sambil Berhambur Kedekatku Pintu Seperti Merupus Saja Diterjang Mereka Berdua Aku Takut Ada Orang Kesini Ucapku Dengan Mata Berkaca Kaca Orang Siapa Dok Lah Gak Ada Tamu Jawab Bapak Dengan Raut Wajah Khawatir Orang Cantik Rambutnya Panjang Memakai Kebaya Hijau Apa Dimana Tadi Orangnya Itu Dok Duduk Disini Bu Didekatku Sini Aku Takut Mau Bergerak Tidak Bisa Bernafas Sulit Mau Teriak Tidak Bisa Ucapku Sambil Memeluk Ibu Ibu Diam Sambil Menata Bapak Raut Wajah Ibu Seperti Menampakkan Kemarahan Namun Dipendam Sekarang Tak temani Saja Yandok Tidurnya Ini Minum Saja Dulu Ucap Ibu Sambil Menyerahkan Gelas Yang Berisi Air Pinum Aku Mengangguk Dan Menerima Gelas Dari Ibu Kemudian Meminumnya Dan Berbareng Membelakangi Ibu Ibu Pun Ikut Berbareng Di Sampingku Sementara Bapak Keluar Dan Tidur Di Kamarnya Entah Berapa Lama Aku Tertidur Lagi Saat Aku Bangun Dan Melihat Kejang Rupanya Sudah Jam 6 Pagi Aku Tidak Melihat Ibu Di Sampingku Mungkin Ibu Sudah Bangun Duk Sudah Bangun Cepetan Mandi Terus Ayo Cepet Berangkat Ketempatnya Kakung Abdi Perintah Ibu Kakung Abdi Adalah Bapaknya Ibu Letak Rumah Kakung Abdi Jauh Sekitar 10 Kilometer Dari Rumahku Ketempatnya Kakung Abdi Kenapa Bu Kok Tumben Kesana Kalama Tidak Kesana Besok Lipur Tiga Hari Kan Aku Mengangguk Lalu Beranjak Dari Tempat Tidur Kakiku Masih Lumayan Sakit Nanti Kita Biar Diantar Mas Amir Ke Terminal Mas Amir Adalah Tetanggaku Letak Rumahnya Berjarak Lima Rumah Dari Rumah Tapi Kenapa Harus Mas Amir Yang Mengantarkan Kenapa Bukan Bapak Saja Dan Kemana Bapak Aku Hanya Mengangguk Tak Berani Bertanya Lebih Jauh Lagi Takut Ibu Marah Dan Aku Yakin Saat Inipun Ibu Masih Marah Sama Bapak Entah Semarah Itukah Ibu Pada Bapak Sampai Sampai Ibu Mengajaku Ke Rumah Orang Tuanya Ibu Sudah Selesai Masak Dan Aku Sudah Ganti Baju Bagus Dan Sudah Sarapan Tinggal Menunggu Mas Amir Simba Tak Peduli Dengan Ibu Yang Mengajaku Ke Rumah Gagung Abdi Pertanya Pun Tidak Seakan Simba Dan Ibu Satron Teras Sambil Memangkut Tas Rangsel Tak Lama Simba Keluar Dan Menghampir Ibu Ini Kamu Buat Saku Yando Ucap Simba Sambil Menyerahkan Lima Lembar Uang Lima Puluh Ribuan Tidak Usah Bu Ini Sudah Ada Kok Saud Ibu Yang Tiba Tiba Muncul Dari Dalam Rumah Aku Tidak Memberi Kepada Kamu Aku Ini Memberi Kepada Cucuku Sendiri Teriak Simba Sengit Sambil Menggenggamkan Uang Tersebut Di Tanganku Dan Berlalu Masuk Kedalam Rumah Tatapan Simba Tajam Kepada Ibu Seakan Menyiratkan Kepencian Yang Amat Dalam Ibu Hanya Bisa Menghelai Nafas Panjang Mas Amir Sudah Datang Dan Kami Berboncengan Bertiga Menuju Ke Terminal Aku Berada Di Tengah Karena Badanku Relatif Kecil Tapi Tinggi Naya Sudah Berangkat Bu Tanya Bapak Kepada Simba Yang Sedang Duduk Di Amben Sudah Tadi Pagi Di Antara Amir Jawab Simba Sambil Kipas Kipas Menggunakan Kipas Anyaman Bapak Diam Dan Melangkah Masuk Dengan Wajah Keruk Bapak Menuju Dapur Dan Mandi Tak Langsung Makan Seperti Biasanya Mungkin Dia Lagi Tak Berselera Makan Sebes Mandi Bapak Menuju Ke Rumah Budet Ini Rahayu Pulang Ke Rumah Orang Tuanya Kak Mengajak Naya Juga Loh Kapan Dik Lah Kemarin Naya Masih Disini Loh Kata Ibu Pagi Tadi Mbak Diantar Sama Amir Ke Terminal Soalnya Pagi Pagi Sekali Aku Sudah Berangkat Ke Sawah Awal Mula Cerita Hidup Simba Dulu Simba Adalah Orang Yang Melarat Dengan Memiliki Lima Orang Anak Simba Dan Almarhum Kak Harus Bekerja Keras Setiap Hari Demi Menghidupi Kelima Anaknya Yang Masih Kecil Kecil Rumah Simba Dulunya Adalah Rumah Model Anyaman Bambu Dengan Atap Dan Penyangga Yang Sudah Reot Hanya Memiliki Satu Kamar Simba Kak Dan Kelima Anaknya Tidur Berdesak Besakan Dengan Hanya Beralaskan Tikar Lusuh Tanpa Kasur Di Atas Amben Suatu Hari Simba Dan Kak Pergi Ke Hutan Dengan Maksud Ingin Mencari Kayu Bakar Untuk Sebagian Dijual Ke Pasar Hutan Yang Akan Ditujuh Simba Dan Kak Adalah Hutan Yang Konon Katanya Terkenal Sangat Angker Hingga Jarang Ada Orang Yang Mau Masuk Kesitu Kalau Keadaan Tidak Sangat Medesak Tapi Simba Dan Kak Menepis Rasa Tersebut Untuk Mencari Kayu Bakar Demi Agar Anak Anak Tidak Kelaparan Pagi-pagi Buta Simba Dan Kak Berangkat Ke Hutan Untuk Membawa Parang Kapak Dan Tali Simba Membawa Jarik Untuk Nantinya Digunakan Untuk Menggendong Kayu Simba Dan Kak Sudah Sampai Di Hutan Yang Ditujuh Ternyata Banyak Sekali Kayu Bakar Yang Berserakan Di Tanah Simba Segera Memunguti Kayu Bakarnya Dan Mengumpulkannya Di Bawah Pohon Sedangkan Kak Memotongi Kayu Yang Panjang Dan Besar Menggunakan Kapak Ternyata Banyak Sekali Pak Kayunya Disini Tidak Sia-sia Kita Jauh-jauh Jalan Kesini Mereka Berduapun Semakin Masuk Kedalam Hutan Guna Mengumpulkan Kayu Lebih Banyak Lagi Saat Tengah Asik-asiknya Mengumpulkan Kayu Simba Dikejutkan Melihat Ular Hijau Dengan Kepala Berukir Berwarna Emas Seperti Makota Sedang Terjepit Di antara Dahan Pohon Rupanya Ada Dahan Kayu Yang Jatuh Dan Penimpa Si Ular Hingga Menjepit Tubuhnya Simba Merasa Kasian Melihat Ular Yang Hampir Mati Ular Tersebut Sepertinya Bukan Ular Biasa Pak Pak Kesini Simba Berteriak Memanggil Kakung Ada Apa Bu Lihat Pak Ada Ular Terjepit Dan Kayu Kasian Pak Hampir Mati Tapi Itu Ular Bu Hewan Liar Nanti Kalau Habis Dilepas Terus Gigit Bagaimana Tanya Kakung Keberatan Dengan Saran Simba Tapi Kasian Pak Ayo Ditolong Nanti Kita Terus Lari Kalau Sudah Melepaskannya Kakung Pun Mengalah Dan Mengangkat Dahan Kayu Yang Menindih Ular Tersebut Tapi Ular Itu Tak Bergerak Seperti Sudah Mati Simba Mengambil Ranting Kayu Dan Menggoyang-goyangkan Tubuh Si Ular Diluar Dugaan Ular Tersebut Berubah Menjadi Asap Tebal Dan Muncullah Perempuan Cantik Dengan Rambut Panjang Dan Memakai Kebaya Hijau Simba Dan Kakung Melonjak Kaget Sampai Terjunggal Mereka Tak Pernah Menyangka Kalau Ular Yang Barusan Ditolongnya Berubah Menjadi Sosok Perempuan Cantik Jangan Takut Terima Kasih Kalian Sudah Menolong Aku Si Siapa Kamu Nak Tanya Simba Gemetar Aku Nyisumbi Penunggu Hutan Angker Ini Ampun Nyi Kami Tidak Sengaja Mengusik Nyisumbi Kami Minta Maaf Sudah Mengambil Kayu Di Daerah Kekuasa Nyai Ujar Kagung Ketakutan Sambil Memeluk Simba Aku Juga Berterima Kasih Ada Manusia Sudah Menolong Aku Sebagai Imbalannya Kamu Minta Apa Wahi Manusia Aku Pengen Kayanya Punya Rumah Bagus Sandang Pangan Tercukupi Ujar Simba Disambut Anggukan Oleh Kagung Karena Iman Iman Ilmu Agama Yang Lemalah Yang Membuat Simba Dan Kagung Terjerumus Di Dalam Perangkap Dan Iming Iming Iblis Jahannam Ada Syaratnya Salah Satu Dari Kalian Itu Harus Bertapah Di Goa Dalam Hutan Ini Goa Ini Goa Gaib Cuma Manusia Yang Ingin Kaya Yang Bisa Memasuki Goa Ini Iya Nyi Sudah Aku Saja Yang Mengurus Anak Siang Begitu Cepat Berganti Malam Saat Itu Anak Anak Simba Semuanya Sudah Menuju Ke Kamar Untuk Tidur Saat Simba Ingin Menyusul Anak Anak Tiba Tiba Pinggang Simba Gatal Dan Panas Sampai Ke Perut Simba Mengurungkan Niatnya Untuk Menyusul Anak Anak Tidur Namun Simba Berjalan Menuju Kesumur Untuk Melihat Keadaan Perutnya Perut Simba Seperti Ditato Ada Bentuk Seperti Ular Berwarna Kehijau Hijauan Sepanjang Jari Telunjuk Simba Mencoba Menggosok Tanda Tersebut Menggunakan Sabun Dan Air Namun Tanda Tersebut Tak Gunjung Hilang Simba Pun Tersadar Bahwa Tanda Tersebut Mungkin Kiriman Dari Nisumbi Sebagai Tanda Bahwa Dia Telah Memuja Dan Menjadi Pengikutnya Simba Simba Tak Mau Ambil Pusing Dia Kemudian Bergegas Masuk Kedalam Rumah Dan Menyusul Anak-anaknya Tidur Setahun Sudah Kagung Tidak Ada Kabar Simba Dan Anak-anak Di rumah Berharap-harap Cemas Menunggu Kepulangan Kagung Dan Semejak Memuja Jisumbi Kentong Penyimpanan Peras Simba Selalu Penuh Dan Uang Selalu Ada Di kantong Kain Hitam Tempat Simba Biasa Meletakkan Uang Pada Masa Itu Anak-anak Simba Tak Ada Yang Curiga Karena Di usia Mereka Masih Kecil Dan Tidak Peduli Dengan Urusan Orang Tua Yang Mereka Tahu Adalah Makan Dan Main Layaknya Anak-anak Kecil Pada Umumnya Dan Para Tetangga Pun Percaya Kalau Kagung Pengah Pergi Ke Kota Untuk Bekerja Seperti Biasa Simba Berangkat Ke hutan Mencari Kayu Bakar Duk Ibu Mau Cari Kayu Dan Hati-hati Di rumah Jangan Bertengkar Makanannya Sudah Sedia Semua Di Dalam Kledek Ucap Simba Sambil Mengasah Parang Di Dekat Sumur Iya Mbok Simba Simba Pun Berjalan Menuju Ke Asik Bermain Di Rumah Tiba-tiba Terdengar Suara Ketukan Anak-anak Simba Sangat Ketakutan Dan Mengintip Dari Celah Bilik Yang Terbuat Dari Anyaman Bambu Dan Ternyata Yang Mengetuk Pintu Adalah Laki-laki Yang Menghampiri Mereka Tadi Dan Ternyata Lelaki Ibu Adalah Bapaknya Sendiri Bapak Kemana Saja Kok Gak Ada Kabar Bapak Kerja Buat Nyikolahkan Kamu Dan Saudara-saudaramu Sore Harinya Ketika Simba Sudah Pulang Kamu Tak Ada Kabar Pak Aku Kira Kamu Sudah Mati Ucap Simba Sambil Menangis Terseduh-seduh Padahal Aku Disana Perasaanku Cuma Sehari Lupuni Ucap Kagung Berbisik Bagaimana Pak Ada Hasilnya Enggak Coba Lihatlah Gentong Di atas Amben Itu Bu Ujar Kagung Sambil Tangannya Menunjuk Gentong Besar Yang Terbuat Dari Tanah Liat Simba Pun Beranjak Dari Tempat Duduk Dan Berjalan Menuju Ke Gentong Besar Sesuai Perintah Suaminya Alangkah Terkejutnya Simba Melihat Pembukaan Uang Yang Sangat Banyak Sekali Di Dalam Gentong Tersebut Kita Berhasil Pak Kita Jadi Orang Kaya Sekarang Ucap Simba Dengan Sangat Gembira Iya Bu Tapi Ada Syaratnya Supaya Uangnya Ini Semakin Bertambah Banyak Terus Syaratnya Apa Pak Syaratnya Kita Harus Cari Tumbal Bayi Bu Bisa Bayi Yang Baru Lahir Atau Bayi Yang Masih Dalam Kandungan Tapi Harus Dari Keluarganya Kita Misalnya Cucu Puyut Atau Cangganya Kita Dan Yang Paling Ampuh Itu Tumbal Yang Lahirnya Pas Julung Caplok Bu Katanya Sumbi Tumbalnya Nanti Kalau Anak-anak Kita Sudah Punya Anak Bu Kalau Sekarang Ya Sama Seperti Di Utang Iya Pak Tidak Apa-apa Masih Lama Yang Penting Hartanya Kita Banyak Besok Ke Kota Belanja Buat Bikin Rumah Ya Pak Ajak Simba Gembira Gampang Kalau Gitu Bu Aku Menghabiskan Masa Liburanku Di rumah Kagung Abdi Biasanya Hanya Pas Lebaran Saja Aku Kerumah Dan Menginap Di tempat Kagung Abdi Tapi Kali Ini Entah Mengapa Aku Enggan Kembali Kerumah Dan Merasa Nyaman Tinggal Di rumah Orang Tua Ibu Nah Besok Naya Sudah Waktunya Masuk Sekolah Loh Apa Nanti Sore Biar Diantar Supri Ke Terminal Supri Adalah Adiknya Ibu Yang Nomor Tiga Apa Enaknya Naya Tak Pindah Sekolah Kesini Aja Ya Pak Loh Kenapa Kok Pindah Pindah Segala Ya Mungkin Lebih Baik Naya Sekolah Disini Saja Pak Kagung Terdian Dalam Hati Mungkin Dia Tahu Tentang Masalah Yang Saat Ini Tengah Diadapi Ibu Begini Ya Do Namanya Orang Berumah Tangga Itu Pasti Banyak Cobaannya Apalagi Kamu Rumah Tangganya Sudah Lama Apa Tidak Ingat Kamu Bagaimana Sulitnya Ingin Punya Anak Masa Sekarang Naya Sudah Besar Kok Malah Begitu Ujar Kagung Menasehati Ibu Kata Katanya Penyejukkan Hati Kuliah Di Celah Pintu Ibu Menangis Sambil Menunduk Tapi Aku Sudah Tidak Kuat Menghadapi Bapaknya Naya Padahal Aku Sudah Berulang Kali Bicara Supaya Simbo Dirugia Biar Hilang Peliharaannya Simbo Itu Tapi Bapaknya Naya Tidak Menggubris Ujar Ibu Sambil Terisak Semua Itu Butuh Waktu Tidak Segampang Orang Bicara Ujar Mbok Siti Yang Tiba Tiba Muncul Dari Dapur Sambil Membawa Nampan Berisi Teh Kopi Dan Pisang Goreng Kapan Kapan Tak Kesanan Do Mati Akan Aku Ajak Bicara Baik Baik Ingat Sayang Rumah Tanggamu Yang Sudah Lama Bila Akhirnya Bubar Semua Bisa Dibicarakan Baik Baik Ingat Si Supri Adik Sampai Sekarang Tidak Menikah Lagi Ibu Hanya Menunduk Dan Tidak Menyaut Pembicaraan Kaku Lek Supri Sudah Dua Kali Menikah Namun Malang Sekali Dua Kali Menikah Istrinya Meninggal Semua Tanpa Sempat Memberikan Anak Istri Yang Pertama Meninggal Karena Sakit Kuning Dua Tahun Kemudian Lek Supri Menikah Lagi Namun Malang Istri Yang Kedua Pun Meninggal Karena Kecelakaan Saat Berangkat Ke Pasar Itu Mengapa Lek Supri Seperti Trauma Dan Enggan Menikah Kembali Padahal Istri Dari Pernikahan Yang Kedua Meninggal Sudah Lima Tahun Yang Lalu Aku Dan Ibu Diantar Lek Supri Ke Terminal Sori Ini Juga Sementara Itu Ibu Menelpon Mas Tommy Untuk Nantinya Menjemput Ke Terminal Akhirnya Bus Yang Kami Tumpangi Pun Berangkat Aku Senang Sekali Karena Aku Sudah Kangen Sama Bapak Rupanya Mas Tommy Sudah Menunggu Di Terminal Saat Kami Sudah Sampai Di Halaman Rupanya Simba Sedang Duduk Di Kursi Teras Dekat Pintu Seperti Sudah Menunggu Kedatangan Kami Saja Saat Kami Berjalan Mendekat Simba Menatap Ibu Dengan Tatapan Tajang Dan Dingin Lah Kok Pulang Segala Loh Kok Tidak Terus Tinggal Disana Saja Ujar Simba Ketus Ibu Tidak Menghiraukannya Dan Langsung Masuk Kedalam Rumah Aku Mengekor Di Belakang Ibu Saat Masuk Kedalam Tercium Aroma Bunga Kantil Yang Sangat Menyengat Bapak Pun Tidak Ada Di Rumah Petang Petang Begini Entah Apa Yang Dilakukan Simba Dan Bapak Saat Aku Dan Ibu Tidak Ada Setelah Meletakkan Tas Di Kamar Ibu Menuju Kedapur Dan Aku Pun Kedapur Juga Untuk Mengambil Air Minum Namun Jarat Tempat Biasa Menaruh Air Minum Putih Pun Kosong Aku Melongo Karena Dalam Keadaan Haus Tapi Air Matang Setetes Pun Tidak Ada Saat Membuka Tudung Saji Sama Sekali Tidak Ada Makanan Nasi Pun Tidak Ada Tidak Ada Sayuran Bumbu Bumbu Dapur Pun Ludes Tak Tersisa Padahal Sebelum Berangkat Ke rumah Kakung Ibu Sempat Berbelanja Banyak Tapi Hanya Tiga Hari Aku Di rumah Kakung Bumbu Dapur Yang Dibeli Ibu Sudah Ludes Atau Mungkin Simbah Membuangnya Ataukah Hanya Menyembunyikannya Seluruh Pertanyaan Memenuhi Kepalaku Ibu Pun Memuka Lemari Lemari Yang Ada Di Dapur Namun Nihil Tidak Ada Apapun Ibu Membuka Gentong Tempat Penyimpanan Beras Dan Beras Satu Putir Pun Tidak Ada Juga Datang Datang Ngapain Perisik Saja Di Dapur Seperti Maling Simbah Tiba-tiba Muncul Kok Tidak Ada Apa-apa Tombah Kemana Semua Yang Dibeli Ibu Tak Kasihkan Sarmi Semuanya Kukira Kamu Sudah Tidak Akan Pulang Kesini Aku Masih Kuat Cuma Beli Bahan Dapur Pas Panjang Sambil Mengus Dada Aku Tak Penyangka Bila Simbah Bicara Seperti Itu Kepada Ibu Sepenci Itukah Simbah Ke Ibu Baru Bangun Duk Tanya Ibu Iya Bu Kamu Kenapa Duk Kok Pucat Panas Pusing Kepalaku Bu Masuk Angin Mungkin Duk Gara-gara Semalam Mandinya Kemalaman Kemudian Ibu Membuatkanku Segelas Teh Panas Cepet Tehnya Diminum Biar Anteng Nanti Tidak Usah Sekolah Dulu Yang Duk Ujar Bapak Sambil Pemijit-mijit Keninggu Aku Meringis Sambil Manahan Sakit Di Kepala Pagi Ini Bapak Sangat Perhatian Lalu Mengapa Semalam Menjadi Seperti Mayat Hidup Dingin Kaku Tanpa Ekspresi Aku Merasa Semakin Aneh Dengan Keluarga Kku Sendiri Sengaja Aku Tak Tangiku Semalam Takut Ibu Marah Lagi Dan Mengacaku Minggat Ke rumah Kagung Abdi Malu Juga Kan Sama Tetangga Simba Keluar Dari Tetangga Dan Menghampir Iku Juga Kenapa Tanya Simba Aju Naya Sakit Bu Jawab Bapak Lah Siapa Suruh Habis Suruh Kelayapan Ketempatnya Marni Tanya Simba Seenaknya Lah Jelas Lambah Aku Pulang Di rumah Tidak Apa Apa Gitu Kombah Aku Memberanikan Diri Menyaut Simba Apa Sudah Tidak Kenyang Loh Kamu Keluyuran Tiga Hari Ucap Simba Sambil Melirik Tajam Ibu Maaf Bu Apa Salah Bila Aku Ketempat Orang Tuaku Ibu Menimpali Gak Salah Yuk Malah Pinginku Udah Gak Usah Balik Lagi Kesini Sana Aja Ujar Simba Sengit Sudah Bu Ngapain Pagi-pagi Malah Bertengkar Tidak Baik Didengarkan Tetangga Ujar Bapak Menengahi Istrimu Itu Tomat Yang Tak Tahu Diuntung Disini Cuma Numpang Saja Kok Kebanyakan Tingkah Ucap Simba Mengajak Ibu Dengan Nada Sinis Ibu Diam Saja Kuliat Di sudut Matanya Ada Sesuatu Mengalir Bening Begitu Tabanya Ibu Menghadapi Mertua Yang Seperti Lampir Mbah Simba Itu Tepat Sana Mbah Teriaku Melawan Simba Duk Tidak Baik Melawan Orang Tua Ujar Ibu Sambil Memegang Tanganku Halah Gayamu Yuh Pasti Kamu Kan Yang Mendidik Anakmu Menjadi Anak Badung Seperti Itu Simba Malah Menuduh Ibu Mbah Harusnya Simba Itu Bersyukur Umurnya Sudah Tua Tapi Masih Ada Anak Cucu Yang Mau Menunggu Dan Merawat Ucapku Menantang Simba Simba Memalingkan Muka Dan Berbalik Masuk Ke Kamar Lagi Aku Tak Peduli Simba Mau Marah Atau Apa Aku Tak Terima Ibu Dihina Walaupun Oleh Simba Ku Sendiri Bapak Tidak Membela Ibu Malah Diam Saja Ujarku Ketus Membela Bagaimana Ndok Dasalnya Simbamu Itu Keras Kepala Sudah Wataknya Dari Dulu Ndok Aku Mendengus Kesal Pada Dasarnya Simba Dan Bapak Itu Sama Saja Sama Sama Wataknya Hari Ini Aku Tak Masuk Sekolah Panas Di Badanku Belum Juga Turun Padahal Ibu Tadi Sudah Memberiku Obat Penurun Panas Dan Membuatkanku Bubur Seharian Aku Cuma Berbaring Baring Saja Di Tempat Tidur Ibu Pun Hari Ini Tidak Kemana Mana Cuma Di Rumah Saja Menjagaku Sedangkan Bapak Mencari Rumput Dengan Simba Katanya Serakit Ndung Budit Ini Masuk Kedalam Kamarku Hari Sudah Menjelang Petang Ia Budih Sudah Agak Mendingan Malam Nanti Jumat Kliwon Saat Tiba Sayup Sayup Terdengar Suara Simba Seperti Memanggil Manggil Seseorang Rasanya Seperti Mimpi Namun Nyata Nisumbi Janjiku Sudah Sampai Ucap Simba Berulang Ulang Suaranya Kadang Jauh Kadang Dekat Dan Aku Bisa Mendengarnya Dengan Jelas Aku Membuka Mataku Namun Aku Tak Bisa Menggerakkan Tubuhku Ada Apa Ini Perlahan-lahan Aku Melihat Sosok Wanita Itu Keluar Dari Dalam Kaca Lemari Menghampir Iku Poh Punga Kantil Menyeruak Di Dalam Kamarku Perempuan Itu Mengambil Seperti Mahkota Kecil Yang Ada Di Atas Kepalanya Dan Meletakkan Di Dahiku Sudah Waktunya Anak Cantik Kamu Jadi Abdiku Ucap Perempuan Tersebut Sambil Tertawa Terkikik Aku Merasakan Dingin Seperti Es Menjalar Dari Dahi Sampai Ujung Kakiku Dan Aku Tidak Dapat Mengedipkan Mata Menggerakkan Tubuh Ataupun Berteriak Tubuhku Seperti Terpaku Perempuan Itu Mulai Menari Dengan Tubuh Gemulai Saat Tiba-tiba Ibu Dan Budi Membuka Pintu Dan Perempuan Itu Menghilang Namun Aku Masih Tak Bisa Bicara Dengan Mataku Yang Masih Melotot Duk Kenapa Kamu Duk Ibu Menangis Histeris Melihat Keadaanku Begitu Juga Budi Aku Bisa Mendengar Suara Ibu Dan Budi Namun Aku Tak Bisa Bicara Tak Bisa Menggerakkan Tangan Dan Kakiku Aku Bisa Mendengar Suara Motor Bapak Yang Memasuki Halaman Rumah Dan Budi Yang Berlari Keluar Kamar Untuk Memberitahukan Ke Bapak Tentang Keadaanku Mat Cepat Panggil Kei Soleh Ujar Budi Sambil Menangis Ada Apa Mbak Tanya Bapak Sambil Terkopo Kepo Menghampiri Budi Lihatlah Nayam Mat Bapak Yang Masih Dari Sawah Pun Berlari Ke Kamarku Melihat Keadaanku Bapak Berteriak Dan Menangis Histeris Lalu Berlari Keluar Rumah Menyalakan Motor Untuk Menjemput Kei Soleh Sementara Simba Tak Tampak Batang Hidung Para Tetangga Berdatangan Mendengar Tangisan Budi Dan Ibu Mereka Menjadi Sibuk Menenangkan Budi Dan Ibu Yang Menangis Pade Pitoyo Pun Segera Ke Rumah Dan Mengetuk Kamar Simba Bu Ibu Di Dalam Bu Tanya Pade Terdengar Suara Menggeram Seperti Macan Di Dalam Kamar Simba Entah Apa Itu Pade Dan Para Tetangga Yang Laki-laki Berusaha Mendobrak Pintu Kamar Simba Namun Usaha Mereka Sia-sia Karena Pintu Kamar Simba Seperti Ada Kekuatannya Aku Merasakan Sesuatu Mengalir Di hidung Dan Telingaku Ya Allah Darah Mbak Ibu Memegik Saat Melihat Darah Mengalir Dari Hidung Dan Telingaku Ya Allah Kemana Madi Gak Dateng-dateng Armatanya Mengalir Jelas Sambil Tangannya Mengelap Darahku Menggunakan Jari Tak lama Kemudian Bapak Datang Bersama Gai Soleh Dan Para Santrinya Teru Motor Terdengar Seperti Orang Yang Sedang Pawai Saja Terdengar Para Santri Membaca Solawat Dari Halaman Depan Menuju Ke Rumahku Dan Para Ibu-ibu Menggelar Tikkar Di Ruang Tamu Hawa Rumah Menjadi Panas Sekali Para Santri Masuk Dan Duduk Persilah Di Atas Tikkar Dan Mulai Membaca Ayat Ayat Suci Al-Quran Bapak Bersama Gai Soleh Masuk Kedalam Kamarku Para Ibu-ibu Pun Diminta Untuk Keluar Tinggal Budi Ibu Bapak Dan Gai Soleh Yang Ada Di Dalam Kamarku Aku Merasakan Leherku Seperti Dicekik Dengan Kuat Ingin Bernafas Pun Sulit Ya Allah Apakah Aku Akan Mati Pekiku Dalam Hati Gai Soleh Mendekatiku Dia Menggeleng-gelengkan Kepala Melihat Keadaanku Prihatin Sudah Waktunya Janjinya Simbok Datang Ujar Gai Soleh Tidak Bisa Pak Jangan Jangan Sampai Anakku Yang Jadi Korbannya Biar Ibu Saja Yang Dibawa Ucap Bapak Histeris Aku Sudah Bilang Berulang Kali Aku Sudah Bilang Kusuruh Merukyah Ibumu Itu Memang Kesukaan Terlambat Ya Baginya Sekarang Kamu Ibu Meluapkan Amarah Yang Selama Ini Dia Pendam Bapak Hanya Diam Saja Sampai Menangis Kesoleh Duduk Didekatku Sampai Memegang Keningku Dan Membaca Ayat-ayat Suci Al-Quran Tubuhku Rasanya Seperti Terbakar Panas Dan Sakit Sekali Kesoleh Memejamkan Matanya Mencoba Berkomunikasi Dengan Iblis Yang Saat Ini Menguasaiku Meminta Nyisumi Untuk Melepaskanku Namun Nyisumi Persik Keras Untuk Membawaku Sesuai Dengan Perjanjian Antara Simba Dan Kakung Perpuluh Tahun Yang Lalu Setelah Bernegosiasi Dengan Cukup Lama Dan Alot Akhirnya Nyisumi Mau Melepaskanku Dengan Syarat Simba Yang Akan Menjadi Tumbal Dengan Syarat Pula Anak-anak Dan Keturunan Simba Harus Mengikhlaskan Mendengar Penuturan Kei Soleh Tangis Bapak Semakin Menjadi Bagaimanapun Sebenarnya Dia tidak Relah Bila Simba Menjadi Tumbal Pada Pioto Segera Menghubungi Ketiga Anak Simba Yang Berada Di Luar Kota Mau Tidak Mau Mereka Akhirnya Mengikhlaskan Giliran Budetini Yang Ditanya Apakah Sudah Ikhlas Budetini Pun Mengangguk Ikhlas Giliran Bapak Yang Ditanya Namun Bapak Tidak Menjawab Justru Malah Menangis Ikhlas Kan Pak Ibu Berteriak Namun Bapak Tak Menjawab Sepatah Katapun Hal Itu Membuat Nyi Sumbi Menguasaiku Lagi Kembali Leherku Seperti Dicengkram Dengan Kuat Darah Kembali Mengalir Dari Hidung Dan Telingaku Lebih Banyak Dari Sebelumnya Ibu Dan Budet Kembali Histeris Entah Kenapa Bapak Sulit Sekali Mengikhlaskan Simba Ibu Meraung Sambil Memaki Maki Bapak Namun Bapak Seperti Tak Punya Hati Aku Merasakan Nafasku Semakin Tersenggal Air Mataku Mengalir Tanpa Henti Rasanya Memang Sudah Waktunya Kematian Ini Datang Bila Pun Aku Sembuh Mungkin Ini Adalah Pengalaman Yang Paling Mengerikan Dalam Hidupku Setelah Hampir Satu Jam Lamanya Dengan Segala Penderitaan Yang Aku Alami Akibat Ulas Simba Akhirnya Bapak Mau Mengikhlaskan Simba Aku Berteriak Dan Melolong Merasakan Sekujur Badan Dan Isi Perutku Yang Rasanya Seperti Ditarik Dengan Paksa Sakit Sekali Ibu Aku Berkuma Memleh Memanggil Ibu Ya Allah Do Ibu Menghambur Kepelukanku Dan Memberikanku Air Yang Sudah Dibacakan Doa Oleh Giyai Aku Menangis Rasanya Badan Ini Seperti Teriris Iris Sakit Sekali Rasanya Tiba-tiba Terdengar Suara Ledagan Dari Kamar Simba Bapak Menghambur Kedepan Kamar Simba Para Santri Tak Henti-hentinya Membacakan Ayat-ayat Al-Quran Pintu Kamar Simba Masih Tidak Bisa Dibuka Bapak Mengambil Linggis Besar Yang Disandarkan Didekat Pintu Belakang Dan Dengan Pantuan Bapak-Bapak Tetanggaku Bapak Berhasil Mendobrak Pintu Kamar Simba Saat Mereka Terpekik Melihat Pemandangan Yang Sangat Mengerikan Simba Tersungkur Dalam Kadaan Pengkurap Semua Benda-benda Yang Ada Di Kamar Simba Seketika Menjadi Apu Begitu Pula Gamelan Yang Selama Ini Dirawat Dan Menjadi Kebanggaan Simba Pada Pioto Mengambil Sain terbesar Untuk Menerangi Kamar Simba Yang Selama Ini Gelap Kulita Tanpa Penerangan Satupun Bapak Meraih Pundak Simba Dan Mencoba Membangunkannya Sungguh Dia Bukan Lagi Simba Yang Selama Ini Kukenal Badannya Kurus Kering Tinggal Tulang Dengan Kulit Saja Sementara Wajahnya Sangat Keriput Dan Kempot Seperti Perempuan Berumur 90 Tahunan Semestinya Bapak Menangis Terseduh-seduh Sambil Menggendong Simba Menuju Ketempat Para Santri Dengan Mengaji Para Tetangga Yang Melihatnya Hanya Bisa Menggeleng-gelengkan Kepala Karena Prihatin Dan Takut Simba Dibaringkan Di Tengah-tengah Galangan Para Santri Yang Duduk Mengaji Badan Simba Mengeliat Seperti Seekor Ular Yang Tersiram Minyak Tanah Kei Soleh Segera Meminumkan Doakan Seketika Wajah Simba Berubah Merot Seperti Orang Yang Terkena Stroke Aku Diajak Untuk Menemui Simba Namun Aku Tak Mau Aku Takut Sekali Jam Sudah Menunjukkan Pukul Tiga Pagi Itu Artinya Kami Hampir Semalaman Tidak Tidur Kei Soleh Dan Para Santrinya Pamit Pulang Sementara Para Tetangga Pun Menyusul Pulang Juga Tinggal Pak RT Pak Adepi Tuyo Dan Budetini Yang Masih Berada Di Rumah Aku Kang Nanti Bantuin Bersihin Kamarnya Ibu Pinta Bapak Kepada Pak Adepi Tuyo Pak Adepi Tuyo Mengangguk Lalu Mengajak Budetini Pulang Pak RT Pun Pamitan Pulang Tinggal Kami Sekeluarga Saja Bersama Simba Yang Masih Terbaring Di Ruang Tamu Badannya Tak Mampu Dikerakan Lagi Pandangannya Kosong Saat Bapak Memanggil Pun Sudah Tidak Ada Respon Seperti Orang Yang Tengah Koma Kesokan Harinya Bapak Dan Pak Depi Tuyo Melakukan Pembersihan Kamar Simba Semua Yang Berbau Mistis Pun Dibakar Kamar Simba Dipasang Kenting Kaca Dan Lampu Kini Kamar Simba Menjadi Kamar Seperti Pada Umumnya Empat Tahun Kemudian Tepatnya Saat Aku Lulus SMA Simba Meninggal Dunia Selama Empat Tahun Itu Pula Simba Mengalami Penderitaan Yang Luar Biasa Ganjaran Dari Semua Perbuatan Musyriknya Simba Hanya Mampu Duduk Di Kursi Roda Sehari Harinya Hanya Bisa Menatap Kosong Ke Arah Jendela Untuk Makan Pun Simba Hanya Bisa Menelan Bubur Dan Air Dan Anak Simba Yang Ada Di Luar Kota Pun Menjadi Lebih Sering Menengok Simba Tepat Saat Kematian Simba Anak Anak Simba Sedang Berada Di Rumah Saat Itu Pula Simba Memandangku Yang Sedang Menonton Televisi Bersama Semua Keluarga Yang Sedang Kumpul Disini Aku Yang Semula Takut Mencoba Mendekati Simba Ada Apa Simba Tanyaku Sambil Berdiri Didekat Simba Nah Ya Ucap Simba Sambil Tangannya Meraihku Untuk Memelukku Entah Kenapa Setelah Sekian Lama Lumpuh Tangan Simba Bisa Dikerakan Dan Simba Bisa Bicara Lagi Dan Saat Simba Ada Di Pelukanku Perlahan Aku Tak Lagi Mendengarkan Suara Nafas Simba Ya Simba Sudah Pergi Untuk Selamanya Keluarga Yang Menyadiri Hal Itu Langsung Menangis Mengerumuni Simba Begitu Pula Diriku Aku Merasa Sangat Kehilangan Simba Meskipun Simba Sudah Berusaha Menjadikan Kutumba Untuk Keserakahannya Kami Kami Sudah Mengikhlaskan Simba Selama Jalan Simba Semoga Allah Mengampunimu Amin Mungkin Pelajaran Yang Bisa Kita Petik Dari Cerita Ini Adalah Sesulit Apapun Hidup Kita Memintalah Pertolongan Hanya Kepada Allah S.W.T. Saja Jangan Sampai Kita Tersesat Dan Terjerumus Oleh Pujuk Rayu Iblis Dan Setan Hanya Untuk Kesenangan Duniawi Yang Sesaat Sesungguhnya Iblis Adalah Musuh Yang Nyata Sampai Disini Saya Pamit Untuk Diri Mohon Maaf Apabila Banyak Salah Kata Sampai Berjumpa Kembali Di Cerita Selanjutnya Matur Suwan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh